Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya atas nama Rusin Kaisio Mahasiswa dari ITB Stigomambon Prodi Manajemen Informatika Semester 3 Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proyek kuas dari ekonomi kreatif Langsung saja Jadi ekonomi kreatif merupakan sebuah konsep Bidang perekonomian di era ekonomi yang baru dengan mengutamakan kreativitas dan informasi serta kemampuan berinovasi Konsep ini juga mengandalkan sumber daya manusia untuk mencapai kesejahteraan Dan bahkan ekonomi kreatif sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk meningkatkan jiwa yang kreatif dan inovatif Dalam diri pelaku ekonomi kreatif Selain itu ekonomi kreatif dapat membantu meningkatkan perekonomian negara Karena berdampak pada peningkatan pendapatan negara Jadi disini jenis usaha yang saya minati adalah usaha dagang secara online Seperti menjual pakaian wanita dan pria Sepatu, tas wanita, aksesoris, handphone, pakaian, anak-anak, jam tangan, peralatan rumah tangga, dan mainan anak-anak Tak bisa dipungkiri, saat ini gaya belanja masyarakat Indonesia mulai beralih dari bertransaksi secara konvensional Jadi masyarakat kita suka belanja melalui online Jadi gambaran atau pekerjaan usaha dari toko online Cara promosi seperti yang saya jelaskan bahwa usaha yang saya minati adalah usaha dagang secara online Berarti saya mempromosikan usaha yang saya melalui online juga Dengan cara mempromosikan usaha saya melalui media sosial saya Seperti marketplace Facebook Contoh promosi di marketplace Facebook Inspirasi usaha Saya memilih penjualan usaha dagang secara online Karena terinspirasi dari toko-toko penjualan online Seperti Lazada, Tokopedia, Shopee, dan toko-toko penjualan online lainnya Saya memilih toko-toko penjualan online tersebut Banyak menarik minat pelanggan untuk membeli barang-barang secara online Jadi alasan pekerjaan atau usaha tersebut Saya memilih usaha tersebut karena saya melihat sekarang ini orang-orang sudah banyak yang tidak berbelanja di pasar Lalu lintas yang yang macet membuat semua orang harus memulai perjuangan berat untuk berpindah tempat Tak heran jika belanja online kini dijadikan oleh mereka yang tidak memiliki banyak waktu untuk belanja di pusat perbelanjaan Tanpa perlu repot melewati kemacetan untuk sampai di suatu pusat perbelanjaan Mereka bisa memperoleh barang yang diinginkan hanya dengan mengakses internet melalui smartphone kesayangan Jadi mereka juga tak perlu mengeluarkan tenaga untuk keluar rumah Mengantre di kasir hingga menenteng barang banyak dengan belanja online Mereka bisa melihat-lihat barang hingga bertransaksi kapan saja dan dimana saja Baik di kantor, di rumah, atau di dalam perjalanan sekalipun Setelah itu yang dibeli diantar langsung ke alamat mereka sendiri Hemat waktu dan tenaga bukan? Nah dari itu, dari situlah saya melihat usaha dagang secara online Karena melihat peluang usaha yang besar dan bisa menghasilkan dan menguntungkan Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan Kurang dan lebih saya memang maaf Terima kasih telah menonton